Seorang mahasiswa di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban begal saat hendak berangkat kuliah. Meski motor korban tidak berhasil dirampas pelaku, mahasiswa tersebut menerita luka bacok. Dua mahasiswa asal Sampang menjadi korban keberingasan begal motor saat perjalanan ke kampus dari kampung halamannya. Meski motor korban tak berhasil dirampas pelaku, korban mengalami luka bacok di bagian tangannya. Awalnya korban bersama teman perempuannya dipepet empat pelaku menggunakan dua motor. Korban pun langsung dihentikan di tengah jalan dan dibacok kawanan begal. Kasus begal ditangani petugas Polres Lumajang. Jadi kronologisnya korban dari arah Prabu Lindo menuju ke Jember mau kuliah, kemudian dipepet oleh pelaku yang berjumlah empat orang dengan mengendari sepeda motor Bixen dan Wario warna merah. Kemudian korban dipepet, dibacok, terjadi perebutan kunci kontak. Akhirnya korban melarikan diri dan minta tolong sehingga sepeda motor korban tidak bisa diambil oleh... Terima kasih telah menonton!